Hindari sepeda motor di jalan menurun sebuah mobil di Jember, Jawa Timur menabrak trotoar hingga terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya kerusakan pada sejumlah bodi mobil. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jembatan Semanggi, Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur, Senin Siang, sempat terekam kamera ponsel warga. Mobil minibus yang dikendarai suyu di warga Jalan Halmahera, Kecamatan Sumber Sari, Jember, terguling di tengah jalan. Dari kesaksian warga, laju mobil berjalan normal, namun pengendara mobil menghindari sepeda motor di depannya dengan mengambil haluan ke sisi kiri jalan. Namun tanpa disengaja, roda bagian depan menabrak trotoar hingga membuat mobil terbalik. Sisi kendaraan melaju dari arah timur menuju ke barang. Jadi, tiba-tiba menurut pengendara, dia berasa bahwasannya sudah di posisi belokan Semanggi. Akhirnya dia memilih lebih ambil haluan terlebih dahulu. Ternyata haluannya salah, akhirnya mobilnya langsung kebalik. Kebalik ke arah kanan berarti? Kebalik langsung ke arah kanan. Ada berapa pengendaranya? Di dalam satu orang saja. Pengendara mobil sendiri mengaku bahwa haluan yang diambil terlalu ke kiri hingga menabrak trotoar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kecelakaan tunggal ini hanya kerusakan di sejumlah bodi mobil dan pengendara hanya mengalami luka ringan. Seperti diketahui, jalur menurun di jembatan Semanggi kerap terjadi kecelakaan tunggal akibat jalan licin terutama saat curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur